Oke lor, jadi disini saya bersama orang hebat, ya Bapak Wakil Bupati dan juga Kang Masku, Ketua Ipsi, Ketua Cabang, tingkat 2, Pak. Ijin, ini makinnya Bapak, Pak Kang Mas, ini adikmu ini mas aja, adikmu pengen minta nasihat nih. Bagaimana caranya menjaga hubungan harmonis antar perguruan pencaksilat atau organisasi pencaksilat? Nah, jadi di Ngawi, Alhamdulillah, kegiuupan kerugunan itu, yang pertama adalah keteladanan sebenarnya pimpinan. Jadi semua ketua perguruan bagaimana kita rangkul, kita ajak komunikasi, dan itu menjadi media komunikasi kita, membahas permasalahan yang ada di bawah, kanan bawah. Nah, ketika yang ada di level Kabupaten, semua perguruan itu ngumpul, buyuk, nah itu bentuknya diteladani oleh para pengurus yang ada di tingkat samatan. Ada beberapa kegiatan yang kita sinertikan, diantaranya adalah kegiatan yang hubungannya dengan lahraga senam bersama, lalu ada kegiatan jalan sehat. Latihan bersama juga, dan kita juga tidak enggan ketika misalkan ada satu perguruan, ada mempunyai event, ya teman-teman panter misalkan bisa ikut untuk partisipasi. Pengawal ya, intinya komunikasi. Komunikasi betul, siap. Terima kasih Kang Masku, sehat selalu. Amin. Mas Deli juga sehat terus. Amin. Dan jangan lelah untuk silaturahmi. Siap. Mantap. Siap. Terima kasih.